Terkait pengadaan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah terkait pandemi COVID-19, Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Pandemi COVID-19 DPR RI meminta pemerintah memberikan pembekalan dan edukasi kepada kepala desa di seluruh Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat dengan KPK dan BPKP, secara virtual, anggota Tim Was DPR RI Ratna Juwita mengatakan, kriteria warga yang layak mendapat bantuan dari pemerintah perlu disosialisasikan kepada kepala-kepala desa, agar bantuan tersebut tepat sasaran. Tim Was juga mengapresiasi gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19, yang tidak hanya fokus pada penyebaran COVID-19, melainkan juga dampak-dampak pasca pandemi. Ini mungkin harus lebih ditekankan kembali, harus lebih dirumuskan lagi kebijakan-kebijakan apa yang bisa mereka pahami dengan lebih sederhana. Karena kita tahu bahwa pejabat di tingkatan daerah dan kebawahnya itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda demikian. Sementara itu, anggota Tim Was Pelaksanaan Penanganan Pandemi COVID-19, Jujun Ahmad, menilai, dengan disahkannya perpun nomor 1 tahun 2020, pemerintah hanya bersifat konsultasi terkait stimulus pemulihan ekonomi nasional kepada DPR RI. Kewenangan pelaksanaan sepenuhnya ada di tangan Presiden dan Menteri Keuangan. Pemulihan ekonomi nasional ini kewenangannya sekarang hanya sifatnya konsultasi Pak Kedua KPK dengan DPR ini. Semua kewenangannya sudah ada di Menteri Keuangan dan Presiden. Saya sangat tertarik sekali tadi pengawasan daripada lembaga-lembaga keuangan negara, baik itu lembaga pemilihan maupun Bank Imbara, Pak. Oki dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan.